Hai everyone, welcome to ombre walk story, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berkah ya Karena banyak yang minta film horror komedi lagi, ombre kap film baru deh, masih bau india nih Kali ini om akan membawakan ada cerita film india yang berjudul Annabel Rattori Atau versi Tamilnya, Annabel Sentupati Film ini menceritakan sebuah keluarga pencuri ulung yang gak sengaja malah masuk ke istana yang penuh dengan hantu-hantu koplak Yang udah kesegel di istana itu puluhan tahun Awalnya hantu itu pengen nakut-nakutin keluarga pencuri ini, tetapi akhirnya malah meminta bantuan dari mereka Nah mau tau gimana misteri dari keangkran istana ini? Gak usah pake lama, siapkan kopi dan tepe mandoanmu disana BEMPER OMBRE WALK STORY Awal kisah di tahun 48, diperlihatkan seorang sultan yang bernama Zamzidar sedang menuju ke suatu tempat Tak lama dia sampai di sebuah istana baru milik Maharaja Rajasthan Disini Zamzidar menghina istana baru Maharaja itu, karena bentuknya biasa-biasa aja Gak lama dia memanggil kontraktor pembangunan istana itu Kontraktor itu bilang, kalau istana itu adalah istana paling megah kedua setelah Taj Mahal Karena proses pembangunannya dibuat oleh 8 arsitek terbaik dunia yang sengaja diperkerjakan oleh Maharaja Awalnya Zamzidar masih aja meramaikan istana itu Tetapi pada saat menapakkan kakinya ke dalam, dia langsung tajep karena ada air mancur yang muncrat sendiri pas dia lewat Pas sampai di dalam, dia juga langsung melongo karena istana itu mewah banget Malam harinya pada saat memeninggalkan istana baru itu, dia kembali ngompleh Karena di malam hari, istana itu terlihat kelap-kelip karena taburan intan permata di temboknya Disini Zamzidar yang tadi meremehkan akhirnya menarik kata-katanya Zamzidar juga meminta kontraktor itu untuk membuatkan dia istana yang sama persis dengan istana Maharaja ini Tetapi kontraktor itu bilang, bila itu tidak mungkin Karena ide dari kemegahan semua ini adalah ide dari Maharaja itu sendiri Sedangkan para arsitek hanya mengaplikasikan sesuai dari ide Maharaja Disini Zamzidar terlihat kecewa, tetapi dia masih saja takjub dengan kemegahan istana itu Kita lompat ke tahun 66, diperlihatkan istana Caraban Di ruangan makan, terlihat ayah dan anak yang lagi makan malam Disini Geta bilang ke babenya, kalau dia merasa gak nyaman di istana ini Dia juga menyalahkan babenya, karena liburan bukan yang ke tempat yang asik Malah ke vila keluarga gini yang horror banget Gak lama ibunya datang, disini ibunya mengatakan kalau hantu itu gak ada Dan meminta Geta untuk menikmati suasana istana ini Ketika Tendra hendak memasak, tiba-tiba dia malah dirasuki oleh sesuatu Dan dia pun langsung memasak-masakan dengan cepat dan amburadul Tetapi pas makanan itu dihidangkan ke anak dan suaminya Ternyata makanan itu enak banget Dan mereka berkata, sumpah enak banget sampai mau meninggoy Gak tau aja mereka makan makanan dari hantu master chef Malam harinya terlihat Geta ureng-uringan karena sakit payut Tetapi pas membalikan badan, dia melihat sosok yang serem banget Jelas aja dia langsung kabur ke kamar orang tuanya dong Nah pas ngecek ke kamarnya Geta, mereka kaget Karena melihat tubuh Geta yang lagi rebahan Nah pas kembali ke kamarnya, mereka juga melihat tubuh mereka yang juga rebahan Karena atut banget, keluarga itu langsung mencoba kabur dari istana angker itu Tetapi anehnya, mereka gak bisa keluar karena terhalang sesuatu Gak lama keluar hantu dengan muka yang gak pernah kenal skincare Eh kok tiba-tiba dia malah berubah jadi lebih serem Gak lama tiba-tiba muncul hantu disana Banyak banget udah kayak mau pengajian ibu-ibu Tetapi salah satu dari hantu itu adalah ayah dan ibunya Tendra Melihat sosok emak bapaknya, Tendra langsung aja pingsan lah Disini Sanmuga bilang kalau mereka udah jadi hantu Mendengar itu sekarang giliran Geta yang langsung rebahan di tanah Gak lama bocil hantu disana langsung menggunakan jurusnya Dan mengangkat emak anak yang rebahan gak tau tempat ini Nah di dalam baru dia diketahui bahwa semua hantu disana kecuali Sanmuga Adalah keturunan keluarga Caraban Sanmuga menceritakan bila istana ini telah dikutuk Setiap keluarga Caraban yang masuk ke istana ini tidak akan bisa keluar lagi selamanya Disini Tendra menanyakan Bila semua keluarga disini dimana paman Nah paman yang dimaksud adalah Zamzidar Setelah kematiannya dia tidak pernah keluar dari kamarnya dan selalu menyendiri Disini Sundar juga menanyakan Bagaimana mereka kok bisa mati dan jadi hantu Ternyata yang membunuh mereka bertiga adalah makanan yang dibuat oleh Sanmugan Ketika merasuki Tendra Kutukan itu mengatakan bahwa bila ada keturunan Caraban yang makan masakan yang dibuat oleh Sanmugan Di malam bulan pernama dan berhasil selamat keesokan harinya Maka kutukan istana itu akan hilang dan mereka semua bisa pergi ke alam sana Tetapi bila mereka mati maka mereka akan ikut menjadi hantu penghuni istana angkar itu Dan kita lompat lagi ke masa kini Diperlihatkan istana Caraban yang terlihat kumuh dan kotor Disana terlihat ada dua orang yang sedang berdiri di depan istana Salah satunya adalah Fikram cucu dari Zamsidar Yang terlihat di masa lalu dia kabur dari istana itu Dan cucu dari Fikram, Kabir Disini Fikram menceritakan Bahwa istana terkutuk itu telah membunuh 12 orang keluarga Caraban Dan hanya tersisa mereka berdua keturunan langsung dari keluarga Caraban Kabir menanyakan Kenapa gak dijual aja istananya Fikram lalu menjawab Ya siapa juga orang yang mau membeli istana berhantu kayak gini Di tempat lain diperlihatkan dua pencuri Kisor dan Katir Di dalam kereta mereka hendak mencuri sebuah tas yang penuh berisi emas Tetapi pas mau beraksi Datang geng pencuri lain yang pake cadar Kisor menyadari bahwa geng itu adalah geng pencuri keluarga Sifabalan Disini diperlihatkan bahwa geng Sifabalan sangat ahli dalam mengambil barang-barang berharga di gerbong itu Dari kalung, dompet pak polisi, tas, bahkan permainnya bocil aja disikat Emang pencuri gak ada ahlak Kisor bilang itulah ciri khas mereka untuk mengalihkan perhatian untuk barang yang lebih besar Nah bener aja pas Katir hendak mencuri tas berisi emas Semua orang disana merasa kehilangan Dan sialnya Ruda malah berteriak kalau Katir itu adalah pencurinya Dan keluarga Sifabalan pun bisa kabur dengan lancar dengan semua barang curian mereka Setelah itu sambil joget-joget Kira diperlihatkan keahlian keluarga Sifabalan ini Yang gampang bahkan mencuri sesuatu Sampai suatu hari operasi mereka harus terhenti Karena mereka dijebak oleh Kisor dan Katir Sehingga mereka ditangkap polisi Singkat cerita di kantor polisi Mereka malah pada ribut-ribut sendiri Gak lama datang inspektor polisi yang ternyata inspektor itu adalah Kabir Disini Kisor bilang kalau keluarga Sifabalan itu adalah pencuri ulung Tetapi ngeheknya Karena muka Kisor dan Katir lebih mirip penjahat Akhirnya malah mereka yang dijeblosin ketahanan Sedangkan keluarga Sifabalan yang mau pergi Malah dicegat oleh Kabir Ternyata Kabir sudah tahu kalau sebenarnya keluarga ini memang DPO Tetapi disini Kabir malah meminta keluarga ini untuk memilih Mau dipenjara atau membersihkan sebuah bangunan selama satu minggu Mendengar itu Jelas saja mereka memilih bersih-bersih dong Daripada dibui Kesokan harinya mereka dibawa ke istana Caraban Ketika Ruda menapakan kakinya di istana itu Terlihat sebuah gelombang kejut Yang langsung dirasakan oleh hantu-hantu di dalam rumah Dan ketika Ruda melangkahkan kakinya lagi Keluar gelombang merah yang membuat kaget Zamzidar Anehnya Ruda juga merasakan dejavu Seolah-olah dia sedang melihat ingatan orang lain Gak lama Kabir mencoba membuka pintu gerbang istana Pakai kunci yang gedenya kayak ulekan ke toprak Karena udah lama tuh pintu gak pernah dibuka Kunci tuh malah seret Om Kabir coba kasih baby oil biar gak seret Melihat itu Ruda berinisiatif menggunakan keahliannya Untuk masuk rumah orang Gak lama dia udah di dalam istana aja Disini para hantu langsung kicep ketika melihat sosok Ruda Intinya Ruda berhasil membuka pintu itu deh Nah pas mau pada masuk Kabir terlihat ketakutan pas ditarik Sunil Dia bilang eh kalian masuk dulu aja Bersih-bersih yang bener Aku mau cabut dulu aja Ketika di dalam Ruda takjub dengan isi dari istana itu Dari luar kelihatan kotor banget Ternyata di dalam bersihnya kebangetan Eh gak lama Mbak Benya datang sambil mboyok Karena tadi dijadiin tumpuan Ruda pas mau masuk ke istana itu Nah melihat istana itu Ruda malah punya ide Untuk nyikat semua barang-barang berharga disana dan kabur Gak lama Kabir datang ke rumah kakeknya Dia langsung laporan ke kakeknya Kalau dia udah masukin 4 orang Oon Yang akan menetap di istana itu selama seminggu Bila seminggu lagi mereka masih hidup Maka kita bisa menjual rumah itu Bila mereka mati Ya yaudahlah penjahat juga sih ngapain dipikirin Nah di dalam para hantu mulai berdiskusi Karena udah puluhan tahun tidak ada yang datang ke istana itu Sanmuga mengatakan kepada semua hantu disana Inilah kesempatan kita Jangan menakuti mereka sampai malam bulan purnama Sanmuga juga bilang Sosok Ruda mengingatkan Diak dengan seseorang yang sangat spesial untuknya Jadi dia yakin Ruda dapat melepaskan kutukan mereka Eh bang keknya Pas seru-serunya meeting Mahendra malah ngorok kayak ke bawah bis ronda Jelas aja disini mereka pada ribut dong Eh gak lama Sunil datang kesana Nah karena emang otak maling Pas melihat barang berharga Bawaannya langsung pengen ngembat aja tuh barang Gak sengaja dia malah melemparkan Tuguchi tepat ke Mahendra Karena Mahendra tadi molor Dia gak tau kesepakatan untuk tidak membuat takut para tamu Sialnya Pas salah satu Gucci itu jatuh Para hantu malah nangkepin Tuguchi Yang mana malah membuat Tuguchi melayang-layang Eh jelas aja Sunil langsung kabur dong melihat itu Setelah itu dua bocil hantu malah datang sambil girang Mereka bilang kalau barusan mereka usil sama para tamu Jelas aja Sanmuga jadi migren sama kelakuan hantu-hantu koplak disini Di tempat lain diperlihatkan Siva yang masuk ke ruangan salah satu hantu Siva juga main pedang-pedangan di kamar itu Citan yang melihat itu langsung show off sama istrinya Dia sengaja berdiri tepat di depan Siva Dan menghindari semua tebasannya Siva Eh bang keknya Citan malah langsung jiper ketika Siva secara kebetulan Selalu tahu di mana posisinya Nah karena merasa tertantang Citan langsung mengambil pedangnya Dan mengajak duel Siva Tetapi dia lupa omongannya Sanmuga Dan jelas aja ketika Siva melihat pedangnya lagi melayang-melayang Dia langsung kabur dong Kampretnya lagi Dia malah ngejar tuh Siva Untuk menjelaskan semuanya Tetapi Dia lupa narutu pedang Ya Siva tambah ngibrit lah dikejar pedang kayak gitu Di ruangan lain diperlihatkan Radika Yang masuk ke kamar para cewek Dan ngubak-ngubak lemari mereka Disini para hantu cewek pada cuek Karena ingat omongan Sanmuga Eh kampretnya Gak lama datang lagi bocil hantu Disini tuh bocil nyolot Malah mencoba nakutin Radika Karena tak ingin rencana Sanmuga gagal Gita malah ribut sama tuh bocil Yang akhirnya malah membuat keributan Eh koplaknya Radika mengira itu adalah ula usil suaminya Yang pengen ngangkut-ngkutin Merasa dikerjain Dia juga pengen ngerjain balik Kebetulan banget Siva juga sampai disana Koplaknya Pas Radika membalikan badai Mukanya udah cemong-cemong kayak cabai-cabean Yang pulang ke pagian Nah konyolnya Yang takut bukan cuma Siva Hantu-hantu disana juga ikutan takut Dan koplaknya lagi Pas melihat pedangnya melayang-melayang Dika juga ikutan takut Emang sih hantu di rumah itu gak ada harga dirinya Di tempat lain Diperlihatkan Sunil yang lagi ketakutan di gudang Eh tiba-tiba ada kardus yang bergerak-gerak sendiri Pas dibuka Isinya adalah tikus Konyolnya lagi Itu tikus malah lari ke ruangan tengah Eh bangkeknya Itu para hantu juga pada takut sama itu tikus Yang membuat mereka malah jadi tawuran Buat musir itu tikus Dari lantai atas Sanmuga kembali migren Karena semua omongannya masuk kuping kanan Keluar lewat pantat Nah di tempat lainnya lagi Diperlihatkan Ruda yang masuk ke ruangan Zamzidar Di sini Zamzidar terlihat memandangi Ruda dengan seksama Eh tiba-tiba Ruda langsung menghadap Zamzidar Yang membuat Zamzidar berkata Kak, kamu bisa melihatku Eh eh kok tembus Ternyata Ruda cuma pengen narsis di cermin Tetapi pas lagi narsis Dia melihat keanehan di cermin Dia melihat pantulan cermin berbeda dengan aslinya Dan dia pun kembali deja vu Singkat cerita di ruangan tengah Sekeluarga Sifabalan pada ketakutan dan pengen pergi dari sana Ruda yang satu-satunya belum diganggu sama hantu koplak Malah punya ide brilian Di sini dia bilang Niat awal kita kan untuk merampok istana ini Nah gimana kalau kita tinggal di sini aja Dan menguasai istana ini untuk kita Eh eh kok para hantu malah ikutan diskusi Ruda juga mengatakan rencananya Dia akan berpura-pura menjadi sosok hantu di sana Sehingga orang-orang akan percaya istana itu berhantu Dan tidak akan ada yang mendekatinya Di sini para hantu langsung geleng-geleng kepala Karena rencananya Ruda lebih hantu daripada hantu Malam harinya terlihat Ruda yang beres-beres rumah Hal itu malah membuat Zamzidar menjadi uring-uringan Gak lama Sanmuga dan Mahendra datang ke sana karena penasaran Pada saat membalikan badan Tuh dua hantu koplak langsung kena mentalnya Ketika melihat Ruda yang pakai masker Ngok Keesokan paginya para hantu pada takjub Ketika melihat Ruda menggunakan kain sari Di sini dia mulai memainkan perannya sebagai hantu istana itu Joget C Aku tak pernah berteris terang Bukan ku tak mempercayainmu Namun sebelum ku berganti lupa Ingin aku menemuimu Kukan demam di cahaya bulan Yang cemerlang di malam yang cerah Memang telah lama ku rasakan Ingin menolong yang lemah Akhirnya hari malam bulan purnama pun tiba Di sini emak babe dan kakaknya mengajak Ruda untuk ke kuil untuk pemujaan Mengetahui itu Para hantu langsung pada bingung Karena rencana mereka akan gagal Tetapi untungnya Ruda lagi em Jadi dia gak bisa ke kuil Nah sebelum pergi ke kuil Ruda meminta emaknya untuk dimasakin sesuatu Dan akhirnya Sanmuga dan hantu-hantu yang lain pun beraksi Singkat cerita Ruda pun makan masakan yang dibuat oleh Sanmuga Semua hantu harap-harap cemas dengan apa yang akan terjadi Setelah makan mereka ngintilin Ruda Hehehe kombalik Oh alah latihan karate toh Entah karena makanan yang dibuat Sanmuga Atau emang dasarnya nih cewek petakilan Dia malah muter-muter gak jelas Di kuil keluarga Ruda dikasih tahu warga lokal Kalau istana itu penuh dengan hantu Di sini Safi seneng banget Karena rencananya Ruda berhasil menakuti warga lokal Eh tetapi ibu itu bilang Kalau istana itu emang dari dulu terkenal angkar Tidak ada orang yang keluar hidup-hidup dari istana itu Apalagi di malam bulan purnama Mendengar itu keluarga Ruda langsung pada parno deh Kembali ke istana Malam harinya terlihat Ruda sakit perut Eh pas bangun dia bisa melihat para hantu Di sini para hantu langsung pada mewek Karena rencana mereka untuk bebas akhirnya sirna Karena Ruda juga ikutan mati Eh gak lama keluarganya kembali dari kuil Dan langsung menghampiri Ruda Di sini para hantu bingung Eh 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 kalau Ruda udah mati kok mereka bisa melihatnya Ternyata Ruda itu belum mati coy Keesokannya baru deh Ruda dikasih tahu Kalau mereka semua itu hantu Tetapi Ruda gak percaya Pas disuruh megang-megang Pak Hendra Bukannya takut dia malah senang Gerepek-gerepek itu Om Marendra Sanmuga akhirnya menjelaskan semua kutukan di istana itu Mereka meminta bantuan Ruda Untuk membebaskan mereka dari kutukan Tetapi pada dasarnya Ruda itu mata duitan Dia meminta syarat Dia pengen semua harta di istana ini jadi milik keluarganya Dan dia akan membantu para hantu Dan akhirnya mereka pun sepakat Sebelum pergi Sanmuga bertanya Nyonya apakah kau mengenalku? Belum sempat menjawab Mahendra malah datang Mengganggu aja nih orang Setelah itu di ruangan tengah Ruda menjelaskan semuanya kepada keluarganya Untuk membuktikannya Dia meminta para hantu untuk melempar barang Tetapi namanya nih hantu-hantu koplap Mereka malah ngelemparin semua barang Bahkan tuh hantu bocil nyolok Malah ngetok Siva pake guci Huh dasar hantu bocil bangor Singkat cerita Akhirnya semua hantu dan keluarga Siva Balan Sepakat untuk saling membantu Eh om mau tanya nih Kalau kayak gini termasuk pesukihan gak ya? Siang harinya Sanmuga mengajak Ruda ke sebuah ruangan Siapa tahu Ruda bisa mengingat masa lalunya Di kehidupan sebelumnya Tetapi gak sengaja Pas Ruda berdiri di depan tembok Terbukalah suatu pintu rahasia Zamzidar yang tidak tahu ada ruangan rahasia itu Juga mengikuti mereka Di bawah Dia langsung takjub dengan kemegahan ruangan itu Yang berlapis emas Sedangkan di luar Kabir datang bersama preman Untuk mengusir keluarga Savi Balan Di sini keluarga Savi Balan gak mau pergi Dan meminta para hantu untuk mengusir Kabir Tetapi pas mau show off Anehnya para hantu gak bisa memegang benda-benda di sana Pada saat Kabir mau menyeret Savi Gak tahu gimana Kabir dan preman-preman itu Langsung mental keluar istana Di sini para hantu malah bingung Siapa yang melakukan itu Kembali lagi ke Ruda Di sini Sanmuga kembali menanyakan Apakah Ruda sudah mengingat sesuatu? Tetapi emang Ruda gak bisa mengingat apa-apa kok Pada saat Sanmuga menunjukkan sebuah gaun pengantin Ruda merasa ingat sesuatu Oh ya ingat Gaun ini persis banget Dengan gaun yang dulu pernah aku embat di laundry Ngok Sanmuga juga menunjukkan foto Maharaja Davandrasing Ratore Bahkan dia juga menunjukkan foto Sebuah bukit Dimana istana ini dibangun Dan kita flashback ke masa lalu Tahun 1945 Ternyata pemilik sebelumnya dari bukit itu adalah Sultan Zamzidar Setelah India Merdeka Posisinya sebagai Sultan pun akan terancam Dia berpikir untuk menjual tanah tandus itu Daripada diambil oleh pemerintah Tak lama diadakan lelang untuk tanah Zamzidar Di sini Zamzidar membuka harga lelang Untuk tanah itu 1 juta rupiah Jelas aja semua orang pada ketawa Karena tanah tandus kayak gitu dijual mahal banget 100 ribu rupiah aja belum tentu ada orang yang mau beli Eh gak lama Sanmuga langsung menawar 1,5 juta rupiah Orang-orang disana langsung pada berdiri dan kicep Ketika yang menawar itu adalah Davandrasing Ratore Yang mana dia adalah Maharaja Rajasthan Singkat cerita Davandrasing Ratore Singkat cerita Davandras berhasil mendapatkan bukit itu Yang mana itu malah membuat Zamzidar jadi bingung sendiri Di jalan Sanmuga menanyakan Ngapain sih beli bukit tandus kayak gitu bos Davandrasing Ratore Devandrasing Ratore Beberapa hari yang lalu aku bermimpi Bukit itu akan membawa kebahagiaan untukku Eh gak lama tuh mobil malah mogok Gak lama pas lagi mimik kelapa muda Sanmuga memanggil rajanya Bos ini ada yang seger-seger nih Eh pas ngecek ternyata bener Ada cewek bule disana lagi benerin mobilnya Devand Melihat cewek setengah bule itu Devand langsung terkesima Keesokan harinya diperlihatkan Devand lagi latihan berpedang Dan ternyata disana juga ada cewek yang kemarin Ternyata Annabel lagi jalan-jalan di istana itu Untuk foto-foto biar bisa di upload ke IG Pada saat itu Annabel belum tahu kalau sebenarnya Devand itu adalah Maharaja Rajasthan Singkat cerita mereka pandang padangan lama banget Dan akhirnya Devand mengajak Annabel jalan-jalan Mengelilingi Rajasthan naik mobil tua Dan mulai saat itulah mereka berdua semakin deket Sampai suatu hari di atas menara istana Devand nembak Annabel Dia berkata kalau Annabel itu wanita yang paling menarik Dan gak pakai banyak alasan Devand juga langsung mengajak nikah mbak Annabel Dia berjanji akan membuatkan istana yang megah Untuk membuktikan cintanya kepada Annabel Singkat cerita Akhirnya Devand membangun istana di atas bukit yang dia beli dari Zamzidar Seperti di awal film tadi Istana itu mewah banget Beberapa hari kemudian Akhirnya pernikahan Devand dan Annabel pun dilaksanakan Mereka pun hidup bahagia di istana megah itu Di lain tempat terlihat Zamzidar yang iri dengan istana Davendra Gimanapun caranya Dia pengen memiliki istana itu Bahkan dia berniat membeli istana itu dengan sepungka emas miliknya Gak lama Zamzidar datang ke istana Devand Disini dia bermaksud membeli istana itu Tetapi jelas aja Devand gak mau menjual istananya dong Karena itu adalah bukti cintanya kepada istrinya Disini Zamzidar merasa sangat kecewa Pas mau pulang Devand memberi oleh-oleh sebuah mangga Yang pohonnya istrinya tanam sendiri Ketika hendak berpamitan Annabel yang melihat Zamzidar Mengatakan kepada suaminya Untuk berhati-hati kepadanya Karena dia melihat niat jahat dari Zamzidar Dan ternyata benar Pas Zamzidar lagi pengen makan mangga oleh-oleh itu Dia juga mengutus anak buahnya Untuk membunuh keluarga Maharaja Singkat cerita Sambil joget-joget pedang Mereka bisa menghabisi para ninja Dengan kearifan lokal itu Pas lagi tawuran itu juga lah Annabel bilang kalau dia lagi hamil Duh cocuit Setelah menghabisi para ninja-ninja itu Tiba-tiba Devand sudah berada di kediaman Zamzidar Devand tidak berkata apa-apa disini Dia hanya menaruh pisau belati Dan pergi meninggalkan Zamzidar Keesokannya terlihat Devand Memasak untuk merayakan kehamilan istrinya Tak lama Annabel terlihat sangat bahagia Karena memiliki suami yang sangat baik Singkat cerita Annabel pun memakan semua masakan suaminya Tetapi pas lagi menyantai di taman Tiba-tiba hidung Annabel mengeluarkan darah Dan tiba-tiba juga Zamzidar juga sudah ada di dalam istana itu Ternyata Zamzidar menaruh racun di bahan makanan Yang dibuat oleh Devand Disini Zamzidar juga mengatakan niatnya Untuk menguasai istana itu Annabel yang marah sebelum kematiannya Dia bersumpah akan mengutuk istana ini Bila ada keluarga Caraban yang masuk ke dalam istana Dan merasakan apa yang dia rasakan saat ini Dan Annabel pun mati Diperlukan suaminya Tak cuman itu Zamzidar juga memerintahkan anak buahnya Untuk membunuh Maharaja Devandra Dan mulai saat itu Istana yang dibangun oleh Devandra Jatuh ke tangan Zamzidar Dan mengubah nama istana itu Menjadi istana Caraban Diperlihatkan juga Vikram kecil yang menanyakan foto Annabel Di ruangan tengah Di dapur juga terlihat Samugan Yang sangat sedih kehilangan majikannya Dia berniat membalaskan dendam majikannya Dengan membuat makanan beracun Singkat cerita Pada saat makan malam Zamzidar yang tahu Kalau makanan itu dibuat oleh Samugan Memintanya untuk memakan masakannya sendiri dulu Setelah melihat Samugan makan makanan itu Baru dia yakin Kalau makanan itu aman Dan akhirnya Semua keluarga Caraban Mati pada malam itu Dan menjadi hantu penasaran Penghuni istana Sedangkan Vikram yang tidak ikut makan malam Berhasil selamat dan kabur dari istana Eh bang keknya Pas Samugan membalikan badan Ruda malah gak ada Duh udah capek-capek cerita Doi malah lagi asik Maka gaun pengantin Annabel Oh cewek kopla Eh sialnya Ternyata semua hantu mendengar cerita Yang Samugan ceritakan Ya jelas aja Semua hantu langsung gebukin Samugan dong Karena mereka semua mati Karena ulah dari Samugan Sedangkan di luar Kembali lagi Vikram dan Kabir Masuk ke istana itu Disini Vikram menyuruh semua orang untuk pergi Eh gak lama Vikram langsung kicep Ketika melihat sosok Ruda Yang mirip banget dengan foto Annabel dulu Vikram bilang Pantes semua ini karena ulahmu Annabel Eh eh Annabel siapa tuh Annabel Gua Ruda Ingat Ruda Nah karena itu bukan Annabel Vikram langsung memerintahkan anak buahnya Untuk main kejar-kejaran dengan mereka Intinya mereka kejar-kejaran lah gitu deh Gak cuman manusia yang kejar-kejaran Para hantu juga kejar-kejaran dengan Samugan Samugan yang udah capek banget di Uber-Uber Akhirnya malah duel sama Mahendra Setelah itu kejar-kejaran lagi Dan pokoknya kejar-kejaran koplak gitu deh Kalau mau tuh liat aslinya Nonton aja di Disney Plus India Jangan lupa pakai VPN India Setelah kejar-kejaran yang bikin capek Akhirnya mereka semua terdesak Melihat Ruda digaplokin Bocil hantu malah kasihan sama Ruda Dia pengen membantu Ruda Tetapi bingung karena mereka gak bisa menyentuh manusia Eh pas gak sengaja mereka berpegangan tangan Muncul gelombang aneh ungu disana Dan pada saat semua hantu bergandengan tangan Mereka berhasil mencegah Vikram yang mau nambokin Ruda lagi Gak cuman itu Di luar datang seseorang Yang pas turun dari mobil Dia mengeluarkan gelombang yang sama persis Kayak Ruda pas masuk ke istana itu Dan anehnya Tubuh para hantu langsung berubah menjadi debu Kayak di film Avenger Ketika tangannya Vikram bebas Dan mau nambokin Ruda lagi Dia langsung dihalangi oleh mas-mas yang mirip dengan Devandra Ternyata disana ada mas-mas kumis Adam Suseno Tapi berewokan Dia adalah rengkarnasi dari Devandra Disini mas Adam itu meminta semua orang untuk pergi Karena pemerintah akan mengambil alih istana itu Untuk dijadikan jagar budaya Vikram dan Kabir jelas aja protes dong Tetapi menurut sejarah dan menurut data Istana itu memang bukan milik keluarga Caraban Nah disini mas Adam versi upgrade ini Juga langsung terkesima ketika melihat Ruda Sama persis kayak di kehidupan mereka sebelumnya Pas Ruda mau meninggalkan istana itu Devan mengejar Ruda Merasa ada ikatan diantara mereka Devan versi sekarang juga langsung nembak Ruda Disini Ruda yang keseng-seng sama kumisnya mas Adam ini Ternyata mau aja diajak jalan-jalan Dan mereka pun kayaknya sih jadian Di atas istana terlihat Samugan yang belum jadi debu Oh ternyata kutukan istana itu akan hilang Bila dua cinta rengkarnasi dari Annabel dan Devandra Bersatu di istana itu Dan Samugan pun pergi ke alam bakar dengan tenang Bersama dengan hantu-hantu lainnya Tetapi tidak untuk Zamzidar Dia terlihat masih menjadi hantu Dan tidak bisa keluar dari istana itu Syukur Dan filmnya pun berakhir Wow gimana sop film ini Semoga terhibur ya So bagi kalian yang suka dengan video ini Silahkan untuk like, komen, dan share Jangan lupa yang belum subscribe Untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari channel Ombrewax Story Terima kasih sudah menonton Ombrewax pamit Pirmi latihin Jangan lupa like, komen, dan share